Oke, kita ada yang pelajar tentang struktur tubuh manusia ya. Nanti kalau ingin print soalnya, silakan klik link di judulnya. Ya, ini dibagi dua sisi sebenarnya, bagian 1 dan nomor 1-127 ini. Jadi ini adalah anatomi dan histologi dasar dan juga sistem kardio respi. Oke, ini ditanya, Nervus Peroneus. Merupakan cabang dari syaraf apa? Nervus Isyadicus ya. Kita ingat gambarnya ini. Ini Nervus Isyadicus dibagi menjadi dua cabang ya. Di bagian dari dua cabang, yaitu Nervus Tibialis, dan Nervus Medial, dan Nervus Fibularis Komunis Kelateral ya. Fibularis Komunis yang namanya ini adalah Nervus Peroneus Komunis. Ya, nomor dua ini ditanya. Jaringan epitel merupakan struktur yang terus-menerus mengalami pembaruan melalui aktivitas mitosis dan adanya populasi stem cell. Pada epitel squamous komplek berkeratin, proses mitosis cell epitel berlangsung pada lapisan basal. Yang berada di atas membran basalis-nya. Di antara, nomor tiga, di antara bagian-bagian paru berikut, manakah yang merupakan bagian yang terdapat hilus pulmonalis? Itu di permukaan medias stinal ya. Jadi, sekitar setengah fasius medias stinalis ini, terdapat hilus pulmonalis. Hilus itu artinya cekungan. Itu cekungan di mana broncus, pembuluh darah, dan syarap yang membentuk radic pulmonalis. Ini jadi ada broncus, fasculer, dan syarap ya. Ini membentuk yang namanya radic pulmonalis ya. Masuk dan keluar paru ya. Nomor empat, pada regio tulang di wajah, terdapat beberapa sinus paranasalis. Yang tidak termasuk sinus paranasalis adalah sinus mastoid-nya. Tidak ada mastoid-nya di telinga ya. Jadi, sinus paranasalis adalah rongga-rongga yang terdapat di dalam os maxilla. Os maxilla, os frontal, sinus frontalis, os venoidal, dan os etmoidal. Maka dari itu sinus paranasis terdapat di reseps-reseps ini. Rongga pada tengkorak ini berhubungan dengan hidung ya. Dan syarap terus-menus menghasilkan lendir yang dialirkan ke hidung. Rengguan aliran ini karena berbagai sebab akan menyebabkan penumpukan lendir di rongga sinus jika terinfeksi oleh kuman. Disebut dengan yang namanya, kalau infeksi tadi, radang ya. Sejadinya sinusitis ya. Ini ya, strukturnya. Sinus frontalis, sinus ethmoidalis, anterior, medius, dan posterior, sinus venoidalis, dan sinus maxillaris. Oke, nomor lima. Mana akan jawaban berikut yang paling benar tentang perbedaan struktur. Perbedaan struktur, bronchiolus, bronchiolus terminalis, terminalis, dan respiratorius. Ini keberadaan dan jumlah sel Clara ya. Jadi, struktur, bronchiolus, meliputi lapisan mukosa, sub-mukosa, dan adventisia. Mukosa, sub-mukosa, adventisia. Lapisan mukosa dan bronchiolus sama seperti lapisan mukosa bronchus. Namun, bedanya sedikit sel goblek. Pada bronchiolus terminalis, ini epitelnya kubus bersilia ya. Epitel kubus bersilia. Dan mempunyai sel-sel Clara ya. Sel Clara tidak memiliki silia ya. Tapi, ada granul sekretorik ya. Di APEC. Dan diketahui, mensekresi protein yang melindungi lapisan bronchiolus terhadap polutan oksidatif dan inflamasi. Pada lamina propria terdapat jaringan ikat, yaitu serabut elastin dan otot polos. Pada bronchiolus, tidak ada tulang rawan ya. Dan kenjar. Lapisan adventisia ini, ada juga jaringan ikat elastin ya. Lapisan otot pada bronchiolus, lebih berkembang dibandingkan bronchus. Pada orang asma, diduga resistensi ya. Asma ini, resistensi jalan undar karena kontraksi bronchiolus. Otot bronchiolus. Bronchiolus respiratorius dilapisi onelis epitel kubus bersilia. Dan pada tepinya terdapat lubang-lubang yang berhubungan dengan alveoli. Pada bagian distal bronchiolus respiratorius, lapisan epitel kubus tidak ada silianya. Terdapat otot polos dan jaringan elastin ya. Kebedaan struktur antara bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorius adalah keberadaan struktur alveoli. Ya, ini gambaran mikroskopisnya. Terminal bronchiol, itu kurang dari 0,5 mm ya. Adanya Symposyleticoboidal epitel, dan goblet muscle ya. Anismat muscle, epitel, sama lumen. Dan terminal bronchiol ini, yang ini respiratory bronchiol. Leminisian goblet before, selia of cells important to preventing from drowning in on mucus. Clara cell, itu keboidum chip selia. Ya, ini respiratory bronchiol. Brutus respiratoris ya. Ini terminal bronchiol, ada terbuka coboid. Mukus ya, alveolus. Jadi, strukturnya itu adalah terminal bronchiol dan alveolus, dan simple coboid. Interrupted by alveolar ya. Thin spiraling continuous smooth muscle and elastic fibers. Dan, lupakan ini ya. Ini alveolus menuju alveolosec and alveoli. Dan, alam tujuh, ini sel ini banyak ditemukan pada penderita cacingan. Sel alfaka itu, eosinofil ya. Dan, jadi termasuk golongan granulosit. Bergranul, ada putiran. Ini fungsi pada parasitic infection. Yang terasih, salah satunya cacing ya. Meskipun, itu jadi bilo 2 lobus ya. Nucleus, red-pink granules, Ergenin-rich major basic photoinferensi days, Stamine, aryl sulfate, Conus implantation Adalah Bangunan berbentuk conus ya. Di proximal akson, Di mana tempat akson keluar ya. Ya, ini. Di bungkus myelin Serabut medulata, Tadi bungkus myelin itu Serabut non-medulata. Baik-baik reseptor atau efektor. Gambar tulang rahan Atas bawah itu Semdi Gomposis ya. Prosesus Bentuk kerucut Masuk ke kantong. Oke, dari akar gigi Alfil Ke dalam Alfilus masker Atoman dipulat ya. Oke, kalau nomor 10 ini Otot Insersi otot apa ini? Bagian antara superficial Regi femoralis Ada Perebalan fasia Yang dikenal sebagai Traptus iliotibialis Setidaknya ada Dua otot Berinsersi Di serabut tersebut Yaitu Glutus masimus Dan tensor fascia lati Ya Glutus masimus Glutus masimus Glutus iliotibialis Glutus tensor fascia lati Ya Gitu ya Gitu ya Tuberitis glutus Glutus femoralis 25% Dan 75% Liatibialis Glutus masimus Bagian diantara Lobus timus Yang mengandung Lempositif Adalah Blood Blut timus Barrier Nah ini strukturnya Continuous capillary Endothelial layer It's a lamina Of the endothelial cell Per capillary space Containing macrophage Continuous layer And the best laminate Of the Reticular cell Fungsinya ini untuk Microenvironment For bone marrow Derepat lymphocyte Stem cell To proliferate Into T cell Secreation by The epithelial Reticular cell Of the mouse And timopoyetic Dalam sistem kardiofaskuler Jantung berfungsi Sebagai pompa Terus menerus Fungsi ini dilakukan Untuk mengalirkan daram Lalu di sistem faskuler Untuk memenuhi kebetulan Metabolisme Sel seluruh tubuh Sel jantung mempunyai Tingkat metabolisme Yang tinggi Struktur sel jantung Manakah Yang mungkin Berhubungan dengan Histofisiologi Tersebut Ini mitokondria Sel sangat berkembang Mengisi seluruh Sitoplasma sel Jadi Ini merupakan Cerminan Untuk kebutuhan Metabolik Yang tinggi Otot jantung Fungsi utama Dari Fungsi utama Dari sel daram Mela Untuk mengangkut Dan mendistribusikan Oksigen ke seluruh Jaringan tubuh Kapasitas atau Daya angkut Oksigen Oleh eritrosit Sangat dipengaruhi Oleh luas permukaan Membrannya Bentuk Membran eritrosit Yang normal Adalah Bicon cover Bicon cover Disc Bada daerah laring Dapat kita Temui beberapa Kartilagu Yang terbesar Adalah Yang terbesar Adalah Tiroid Ya ini Lokasi Tiroid Kartilagu Tiroid Yang dibawahnya Ada Krikoid Yang berdua Seperti Jirjin Seorang Nomor belas Seorang pria 42 tahun Mendengar Suatu sentakan Saat bermain Tenis Pergelangan Kaki Teras nyeri Hebat dan bengkak Dokter menyatakan Ada robekan Pada tendon Di daerah Pergelangan kaki Di bagian posterior Tendon Yang mengalami Cendera Pada kasus tersebut Menghubungkan Tulang kalkaneus Dengan otot Trisepsuri Ya ini Tendon Achilles Merupakan M-trisepsuri Di bagian otot-otot Dorsal Supervisial Stroke M-eus 2 kaput M-sorius Di bawah Ya ini Nama lain ya Tendon Achilles Ini strukturnya 3-3 otot Stroke M-eus Solius Plantaris Tertebal Dan terkuat Panjang 11-15 cm Struktur Di Para saluran Napas Atas Terbuka Secara langsung Kena soparing Strukturnya Masa adalah Tuba Auditorius Auditorius Ini Lokasinya Oke Kalsium Menilipaskan tersebut Akan Dibentuk Dengan Ikatan Kalmodulin Pada otot Polos Otot rangka Otot rangka Merupakan Kumpulan Suatu kumpulan Fasekulus Fasekulus Dispisahkan Oleh suatu Jaringan ikat Yang disebut Perimisium Perimisium Di luarnya Di luarnya ada Epimisium Dalamnya ada Indomisium Dalamnya Internal Reticular Fiber Fasekul Oke Nomor 20 Perhatikan struktur Yang ditunjuk Panah Kenapa nama Otot yang berinsersiu Bada struktur Tersebut Merupakan Oleh kranon Oleh kranon Itu Insersi Dari Tricep Brahi Jadi Kalau Bicep Brahi Itu Insersinya Di Radial Tuberositi Tuberositas Radii M Deltoideus Itu Dari Deltoide Deltoide Tuberositi City Of Humerus Korakubara Hialis Itu Dari Medial Shaf Medial Surface Of Shaf Hammer Humerus Barah Hialis Itu Di Insersinya Fasis Medialis 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 Processus Coronoideus Os Ulna Ini ya Strukturnya Origo Tricep Brahi Itu Di Long Head Atau Infraglenoid Tubercal Lateral And Middle Head Poster Poster Humerus Insersi Oleh Cranon Proses Proses Ulna Dan Action For Unrestance Or Long Head Assist Introduction Yang Ditanya Jenis Epitel Melapisi Usus Halus Pada Kasus Selia Disis Gagal Penyerapan Protein Protein Pada Gandum Contohnya Itu Epitel Kolumnar Selapis Ini Strukturnya Jadi Epitel Selapis Silendris Dipilih Halus Selalu Dengan Limbus Penilatus Mikrofile Sulkus Pada Daerah Jantung Berbentuk Cekungan Berisi Pembuluh Daerah Yang Menandai Perbatasan Antara Beberapa Duang Jantung Sulkus Coronarius Membentuk Batas Eksternal Antara Duang Jantung Atrium Pada Bagian Posterior Dan Ventricle Pada Bagian Inverior Sulkus Coronarius Ini Ada Sulkus Ini Sulkus Coronarius Ventriculus Cordis Sinister Dan Panada Palsu Arterialis Artericoronarius Sinister Mendarai Contricle Artericoronarius Sinister Ventricle Dan Atrium Kiri Lebih Besar Dari Yang Kanan Yang Berjalan Di Sulkus Coronarius Kiri Sulkus Ini Memisahkan Antara Atrium Kiri Dan Ventricle Kiri Jantung Terdiri Atas Ruang Yang Memiliki Sekat-Sekat Partisi Atau Sekat Yang Mematitasi Antara Dua Atrium Dikenal Sebagai Septum Inter Atrial Atrium Jantung Relatif Mempunyai Dinding Tipis Dan Dibagi Ales Septum Inter Atrial Menjadi Atrium Kanan Dan Kiri Ya Ini Ya Seorang pria 59 tahun Merokok Berat Kolesterol Tinggi Seat ini Merasa Dada Terasa Sakit Seperti Tertekan Dengan Kuat Saat Napas Dan Balfitas Setelah Saktivitas Fisik Jantung 55 kali per menit Beradikardia Diagnosis Pasional Infop Myocard Dengan Arteri Koronaria Kanan Dan Arteri Descendence Anterior Kiri Arteri Koronaria Kanan Dan Kiri Merupakan Cabang Dari Aorta Ascendence Jadi Arteri Koronaria Kanan Berasal Dari Sinus Anterior Aorta Arteri Arteri Koronaria Kiri Berasal Dari Silos Posterior Kiri Nomor 25 Pada bagian Lateral Supervisial Di Regio Femoralis Ada Suatu Penebalan Fasial Yang dikenal Dengan Faktus Illytibialis Ini Tadi Setidaknya Ada Dua Otot Yang Berinsersi Di Struktur Tersebut Yaitu Gluteus Maximus Dan Tensor Fasial T Jadi Otot Gluteus Maximus Origo Di Permukaan Luar Illium Sacrum Coccyx Ligamentum Sacrotubula Traktus Insersi Traktus Illytibularis Dan Tuberositus Gluteus Femoris Perserapan Nervus Gluteus Inferior Tensor Fasial Latih Origo Di Crista Iliaca Insersi Di Traktus Illytibularis Nervus Gluteus Superior Tadi Illium Perserapan Juga Sama Oke 26 Jaringan ikat Ini memiliki Serat Dominan Berapa Serat Reticular Argyrofilic Yang mempunyai Anyaman Luas Jaringan ikat Ini memiliki Stelata Yang bercabang Dengan populasi Besar makrofab Dimana Lokasi Dari jaringan ikat Tersebut Di Straum Tulang Oke Serabut Reticular Banyak Sumbu pada Gerakan Tulang Rahang Atas Bawah Itu ada Tiga Rotation Accur Transfer Vertical Dan Sagittal Nomor 28 Ini tanya Proses pertumbuhan Sel matrik Baru Dalam Cartilago Yaitu Cartilago Sel kondrosit Masih memiliki Kemampuan Membelah Untuk Kuran waktu Tertentu Sel sel Membelah Membentuk Kelompok Kondrosit Dalam Hakuna Yang bersebelahan Sedangkan Sekreasi Matrik Akan Membentuk Sekat Yang Semakin Tebal Di antara Sel Jadi Ini merupakan Pertumbuhan Interstisial Pertumbuhan Interstisial Sel Sel Bentuk Kelompok Isogen Matrik Teritorial Ini Di Kartilago Yalin Ini Gambaran Kondrosit Delakunanya 29 Ini Korpus Clum Bulboideum Krause Menerima Raksang Dingin Surat Histologinya Adalah Akson Dalam Bulbus Membentuk Glomerulus Akson Glomerulus Bagaimana Struktur Mikroskopis Otot Otot Mengatur Aliran Uring Pergerakan Makan Berasal Rencerna Diluar Kesadaran Otot Otot Polos Otot Polos Jadi Dia serat Berbentuk Seperti Kumparan Dengan Korpus Berjumah Satu Dan Terletak Di Tengah Bunyai Tengah 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 Bunyi Jantung Merupakan Proyeksi Gerakan Katup Jantung Yang dapat Didengar Pada Permukaan Regio Faktoralis Didengar Dengan Stratoskop Untuk Mendengar Bunyai Aorta Pada Permukaan Dada Letak Stratoskop Di Linia Parasternalis ICS2 Dextra Kalau Pulmonic Itu Di Linia Parasternalis Sinistra ICS2 Lalu Turun 3 ICS Kebawah Itu Ada Tricuspid Dan Bergiasa Di Midclough Itu Ada Mitral Musculopectinati Ada Suatu Otot Trabecula Berbentuk Gigi Sisir Biasanya Ada Di Auricular Di Bagian Jantung Auricular Of Right Atrium Struktur Kapilar Glomerulus Paling Mungkin Untuk Istofisiologi Ini Kapilar Ginjal Untuk Memfiltrasi Plasma Menjadi Urin Glomerulus Menjadi Transportasi Plasma Darah Ke Kapil Glomerulus Capil Tanpa Diapragma Have Not Diapragma Glomerulus Ginjal Tanpa Diapragma Janis Continuous Finestrade Flexus kalau sinusoidal itu di lian nah ini perbedaan strukturnya kalau continuous dinding penestrated penestrated dan ini sinusoidal oke terdapat penamaan pita asli suara asli bagian yang terdekati organ pita suara asli adalah kartilago aritenoid jadi lipatan vestibular ini lipatan dekat pita suara asli dekat saja jadi masih palsu kalau fausus itu macam-macam tonsil ufula itu bagian yang menggantung di superior patubole kemudian kartilago cricoid itu seharusnya aritenoid ini struktur glottis pada bagian pangkal pengorokan pada pita suara bunyi glottis tersebut hamzah dalam pas indonesia ini tadi ufula gambar ufula cricoid berbentuk cincin keywordnya signet ring ini untuk crico terorotomy pada kasus kegawat darurat tan eroi di emergensi kalau aritenoid ini adanya tempat tersebut скor lumen jantung menghubungkan katup melalui chorda tendini menyegas kestabilan katup itu adalah muskulus papilaris muskulus papilaris ini alkasinya Jika ada patungan frontal tadi 36 kartilago Terutama melapisi sendi Menahan kompresi besar Sehubungan antar tulang Penahan beban pada waktu yang bersama Mengungkirkan gerakan sendi halus tanpa gesekan Yang berhubungan dengan Histofisiologi seteleng rawan tersebut adalah Semialuronat Dengan proteoglikan Matris kartilago Jadi ini Kolain tipe 2 Terus ada asam Eulonat Sendi tidak ada perichondrium Ya ini Arti lagu Serkondrosi tersebut dari matris Asam Eulonat Substansi dasarnya Ini struktur kimianya Matris teritorial Pada sendi Setiap otot pada dasarnya terlibat pada beberapa aksi yang tergerakan Merupakan oleh Aksi oleh Muscus coracobrachialis Adalah flexi Ya ini coracobrachialis Ada scapula Otot terkecil ada 3 otot yang meningkatkan Proses coracoideus Otot lainnya Otot terlalu minor dan pisau Prahi Ini aslinya ya Adduksi dan flexor Lengan atas Satu lagu elastis Ditemukan pada bagian mana Itu di Telinga luar Proses coracoideus Struktur scapula Setidaknya merupakan Origo Dari otot Coracobrachialis Sepertoris minor Juga Dari subbrachialis Kaput brevi Katup atrioventricular Terdapat pada jaringan kolektif Yang melekat pada muscus papilaris Adalah struktur Kordatin dini Ya ini Kekuspis valva Kekuspidalis Dari-dari fibrosa Ini bagian dari Otot jantung Jenis pertama Terdiri atas muscus papilaris Yang menunjuk ke dalam Melekat melalui basisnya Pada dinding ventricle Puncaknya dihubungkan Oleh terdiri fibrosa Satu Aorta Merupakan arteri utama Di tubuh kita Di bagian distal Ada pelebaran Yaitu struktur sinus aorta Bulbus aorta Itu Pembesaran aorta Pada pangkal dari jantung Kalau sinus aorta Tadi pelebaran Antara Dinding aorta Dan masing-masing Valvus Lunaris Falve aorta Ini truncus Aorta Tidak ada Yang ada Pulmonalis Yang 42 Ini kelenjar Dapat diklasifikasikan Menjadi Exocrine Dan endocrine Berdasarkan Ada tidaknya Ductus excretorius Contoh Kelenjar Exocrine Dan endocrine Sekaligus Ada pankreas Exocrine Menghasilkan Enzim Aminus Tripsiripase Dan endocrine Untuk hormat insulin Ya Ya Ini Subcran Scratch external Endocrine Buntu Ya Adrenal Tiroid Oke 43 Ini Sistem Saluran Lymphatic Berperan Menyerap Kembali Sisa Cairan Partikel Ya Dari Interstisial Untuk Sajanya Diajarkan Secara Satu Arah Pembuluh Pembuluh Lympho Masuk ke Suatu Sistem Yaitu Ke Vena Venus Venus Sistem Lymph Otot rangka Diperserapi oleh Syarap Mengandung Akson Neuron motoris Dalam Medula Spinalis Kontraksi otot Ini Diawali Dengan Adanya Asi potensi Dari Syarap Karakteris Otot rangka Terkait Neuron motoris Akson Otot Otot Yang diperserapi Membentuk unit motoris Dengan sifat kontraksi All or none Ya Ini Sifat Otot rangka Gambar Anistologi Jaringan Kartilagu Pada diskus Intervertebralis Itu Kontraksi Tersusun Dalam Deretan Dengan Collagen Tipe 1 Pada Matrix Extra Cell Pro kartilagu Kita Soal Isiang singkat Tempat Dimana Kartilagu Yang tidak Terdapat Perikondrium Adalah Sandy Telodendria Adalah Akson Akson Yang Membentuk cabang Sebelum Berakhir Jika Soal Tidak Dorsiflexi Otot Yang Terganggu Adalah Otot Yang Berkontraksi Yaitu Musculus Tibialis Anterior Lalu Musculus Extensor Halusis Longus Musculus Extensor Digitorum Longus Lalu ada Musculus Peroneus Tertius Jaringan ikat Merupakan Dasar Jaringan ikat Lalu Sekarang lagi Ada tipe Tipe tiga Terdapat Di Jaringan Ikat Longgar Lalu Dinding Pembuluh Darah Lalu Di Stroma Kelenjar Kemudian Limpa Ginjal Dan Utrus Serat Argyrofilic Reticulary 51 ini Struktur Rekord Tempat Ini Struktur Apa Ini Adalah Diffuse Lymphoid Tissue Jaringan Diffus Lymphoid Yang tersebar Untuk Lymphosite B Differensiasi Jadi Jika Sel Terpapak Antikin Akan Berubah Menjadi Plasma Sel Dan Akan Membesar Memiliki Banyak Sita Plasma Sehingga Membantu Antibody Akan Berubah Menjadi Nodul 52 Saran Yang cedera Pada Diffus Drop Food Adalah Nervus Peroneus Komunis Jadi Nervus Profundus Yang merupakan Cawang terminal Dari Nervus Peroneus Komunis Ini Tidak Dapat Memperserapi Otot Yang Berperan Dalam Dorsopleksi Sendi Yang Cered Pada Kasus Dislokasi Bahu Adalah Articulatio Gleno Homerus Merupakan Persenit Antara Kaput Homeri Dan Kavitas Glenoidalis Jaringan Yang Membentuk Sel Mesen Kim Jaringan Ikat Mesen Kim Jaringan Ikat Mesen Kim Pada Jaringan Embryo Tilonjong Yang Merupakan Semacam-macam Sinapsis Sel Aksosomatis Sinapsis Kota Antara Plasma Membran Amson Terminal Dan Membran Neuron Lainnya Sematic Ada Asa Dentritic Respirasi Manusia Dibagi Dua Konduksen Respirasi Yang Termasuk Konduksen Traheal Konduksen Traheal Respirasi Dari Alkelar Sampai Jaringan Epithel Velus Epithel Scolamos Lapis Otot Yang Berinsersi Di Scapula Trapezius Trapezius Occipital Bone Gamen Nuhin Autorahic Vertebrae Oligo Insersi Di Acromion Spinal Scapula Lateral Tiga Tiga Trapezius Untuk Elevasi Dan Rotasi Scapula 59 Otot-otot Pada anterior Regio Cluris Berperan Dalam Gerakan Extensi Yang Bekerja Secara Sinergis Pada Otot-otot Extensor Adalah Tibialis Anterior Pada Daerah Laring Terdapat Bersusunan Kartilagu Yang Berperan Untuk Pergerakan Pita Suara Arithenoidea Bagian Saran Napas Yang Tidak Ada Kartilagu Di Bronchus Terminalis Di Astas Astrologi Di Fiori Di 12 4 6 Neuro Neuroglia Terdapat Pada Susunan Saran Pusat Sarun Swan Neurolema Membran Halus Berupat Tabung Mielin Daerah Nodus Sampai Aksan Tidak Terputus Pada Dari Ternodus Sel Swan Sel Swan Ini Nama Neurolema Sel Mempunyai Inti Oval Dari Cetoplasma Sebelah Dalam Neurolema Inti Sel Plus Cetoplasma Sebut Sel Swan Neurolema Tidak Ada Sehingga Bungkus Samsung Oleh Neuroglia Di SSP Jaring Ikat Pada Gambar Tersebut Adalah Ikat Mesin Kim Membran Nukleus Neuron Tampak Jelas Karena Jendinya Mengandung Nukleoprotein Dan Nukleoprotein 65 Ini Strontum Microscopic Serat Otot Untuk Penampung Urin Di Kesadaran Sentral Otot Nukleus Berjumat Satu Terletak Di Sentral Di Jun Quera Basic Histologi Halaman 202 Lalu Diskus Intervertebris Sepernima Panjang Tulang Belakang Struktur Ini Dibatasi oleh Jaringan Kartilagu Berfungsi Untuk Tidak Menggeser Vertebre Histologi Kartilagu Diskus Intervertebris Itu Kondrosit Tersusun Dari retan Kolagen Tipe Satu Pada Matrix Extra Cell Lalu Pria Usia 59 Tahun Rokok Berat Kolesterol Rasa 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 Sakit Tertekan Ini Tadi Yang Case Jantung Koroner Tadi Ditar Cabang Arteric Koronaria Supra Aksigen Kemiocardium Di Daerah Pentacle Dexter Ramus Marginalis Arteric Koronaria Dexter Nah Ini Nama Struktur Pada Konektif Dima Musa Papilaris Kordat Tendini Istofisiologi Ini Metabolisme Tinggi Jadi Harus Mitochondri Ini Banyak Otorangka Diperserapi Oleh Akson Medula Spinalis Serabut Sarap Autoristik Jika Diubung Dengan Persarapan Otorangka Itu Neuromotoris Akson Dan Serabut Serapi Membentuk Unit Motorik Dengan Kontraksi All or None Penderita Envisim Dijalah Sesak Napas Berat Penyakit Kronik Progresif Makin Berat Patogenesis Merokok Dan Irritasi Aeropulutan Patofisiologinya Berapa Alphelus Susah Yang bergabung Menjadi Alphelus Yang Lebih Besar Pria 42 tahun Mendengar Suatu Sentak Anderobekan Gruptotendon Achilles Tadi Tulang Menghubungan Tulang Calcaneus Dengan Triceps Suri Destrognemius Muscus Solus Templantares Dihubungan oleh Tendon Achilles Tendon Achilles Jantung Koronel Tadi Arteri Descendant Anterior Kiri Arteri Koronel Sinistra Kalau Jadi LAD Marginal Dan Sekomplek HRCA Menjadi Marginal Dan Posterior Sending 74 Trachea Berbentuk Cincin Struktur Di dalam Posterior Adalah Muscus Trachealis Jadi Dinding Trachea Dan Bronchus Terdiri Mucosa Tunica Mucosa Pada Sisi Luminal Di dalam Diikuti oleh Tunica Fibromuscular Cartilaginea Dan Tunica Adventisia Tunica Fibromuscular Cartilaginea Terdiri 16-20 Cartilaginea Yang Tidak Komplit Dan Berupa Cartilaginea Yang Diubungkan Ke bagian Posterior Oleh Otot Muscus Trachealise Posterior Anterior Pane 75 Ini Pada Limnot Antigen Dipaparkan Oleh Selsal Simfosit B Yang Kemudian Akan Perforoliferasi Dan Berdiferensiasi Menjadi Selsal Plasma Menghasilkan Antibody Dalam Jumlah Yang Cukup Besar Nama Daerah Tempat Terjadinya Proses Proliferasi Dan Differensiasi Cell B Di Lymph Nod Terminal Center Ini Ya Called The Secondary Nodule Dark 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 Zone By Premature Skenarionya Ada RDS Ada Kami 6 Bulan Ini Fisiologinya Adalah Serpaktan Tidak Cukup Kena Tekanan Pemukaan Alveolus Ini Rekuat Serpaktan RDS Katab Aorta Tadi Ini Naper Sternalis Dua Deksa Maka Si Struktur Musculus Pectin Trabicula Carni Musculus Pectin Ventricul Trabicula Carni Di Ventricul Pectin Di Auricular Trabicul Carni Columni Carni Or Muti Rids Are Grounded Or Irregular Muscular Columns Which Project From The Inner Surface Of The Head And Left Ventricul Heart These Are Different From The Fectin Muscles Which Are Presented In The Right Atrium And Atrial Appendage Of The Heart The Pectin Muscles Musculi Pectinati Are Parallel Bridge In The Wals Of The Atrial Of Heart They Are So-called Because Of Their Resemblance To The Thick Of A Com As In Pectin Behind The Crest Crystal Terminalis Of The Atrium The Internal Surface Smooth Pectin Muscles Make Up The Part Of The Atrial Appendage In The Left Atrium The Pectinate Muscles Fewer And Smaller Than In The Atrium Are Convent To The Inner Surface Of This Atrial Appendage Due To The Embryological Origin Of The Auricles For Each Are The True Atrial Some Sources Said That Pectinate Muscles Are Useful In Increasing The Power Of Contraction Without Increasing The Potentially Pectinate Muscles Of The Atria Are Different From The Travechal Carnage Which Are Found On In The Inner Of The Boots Petricles The Pectinate Muscle Originate From The Crystal Terminalis Cellukocyt Pada gambar Di atas Merupakan Salah Satu Reaksi Akut Yang Jumlahnya Sering Muncul Meningkat Dalam Preparat Hapus Darah Tepi Pada Kada Investasi Kecacingan Warm Infection Adalah Elsinophila Parasitenya Organ Jantung Beberapa Ruang Dengan Ketebalan Berbeda Ruang Jantung Paling Tebal Di Ventric Kiri Karena Sirkulasi Sistemik 81 Proses Protoplasmatis Menarborasio Terminalis Dikenal Dengan Telodendria Yang Artinya Cabang Yang Terdapat Dimana Sebelum Aosan Berakhir Bore Terminalis 82 Proses Pertemuan Cell Cell Matrik Baru Dalam Cartiago Pertemuan Interstisial Tadi Kemudian Ini Struktur Kapilar Gomerulus Kapilar Fenestra Tanpa Lamina Balsalis Tanpa Diafragma Nah Bentar Ya Tik Basal Sampai 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 Pertemuan Pertemuan Jika berjalan Sering Tersandung Berjalan Tidak Rata Keluar Mati Rasa Dan Nyeri Di Luar Tungkai Kanan Rasa Fisik Tungkai Bawa Ibu Jari Kanan Tidak Bisa Dorsal Flexi Step Jits Berjalan Menyeret Kanan Positif Sering Penggangan Kaki Tidak Bisa Dorsal Flexi Negang Pondi Extensor Digital Longus Nervus Profundus Belum Mencerapi Tulang Tibia Anterior Medialis Terdiri Dari Extensor Longus Tidiri Ditor Longus Tibia Anterior Perineus Tertius Tertius Tidak Dapat Dos Flexi Otot Yang Cedera Jika Fraktur Sepertiga Femur Distal Fraktur Bergeser Di Area Medial Mencederai Otot Femuris Rectus Femuris Sendi Antara gigi Dan mandibular Itu Gomposis Prosesus Kercut Femuris Yang Termasuk Organ Mediastinum Adalah Paru Paru Insersi Otot Insersi Kelaterals Supervisial Regio Femoralis Adalah Gluteus Medius Yang Tidak Dapat Gambar Ini Tidak Ditemukan Dalam Pembuluh Darah Tepi Dalam Sirkulasi Darah Dalam Bentuk Kepingan Itu Merupakan Megakaryosid Yang Matang Dari Megakaryosid Nanti Bermitosis Trachea Ini Memiliki Struktur Cincin Yang Di Posterior Adalah Musculus Trachealis Struktur Trachealis Muscle Lumen Dislogging For Rheumatil Bada Asing Batuk Cuffing Oke Patopis M.V.C. 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 Avelus Susah Menjadi Avelus Lebih 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 Collaps Nampas Serang Nampas Halus Dan Dinding Avelus Dibandingkan Yang Normal Pasien M.V.C. Menderita Suatu Keadaan Yang Ironik Ketika Terdapat Lebih Banyak Udara Diparut Tetapi Kurang Pertukaran Gas Karena Berkurang Lus Permukaan Area Sebasis Pemecahan Dinding Avelus Dan Penurunan Ketidak Mampuan Untuk Masukkan Udara Bersih Dan Dinding Rongga Dada Tidak Dapat Meluas Sebesar Dari Posisinya Sehat Untuk Mengurangi Tekanan Intrat Avelus Cukup Untuk Berlangsung Proses Inspirasi Yang Kuat Nah Depend Tel Dendria Tadi Sudah Akson Berakhir Berhasil Terminalis Yang Paling Tebal Di Ventricle Kiri Meskipun Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Jantung Memampah Darah Dalam Jumlah Yang Sama Dan Sisi Kiri Melakukan Kerja Yang Lebih Besar Karena Memampah Darah Pada Jumlah Yang Sama Namun Tekanan Yang Lebih Tinggi Kedalam Sistem Yang Lebih Panjang Dengan Resistensi Lebih Tinggi Karena Itu Otak Jantung Di Sisi Kiri Jauh Lebih Tebal Daripada Otak Jantung Di Sisi Kanan Karena Otak Jantung Lebih Kuat Artery Descendant Anterior Kiri Campung Lari Coronary Sinistra Le Coronary Artery Pes Anterior Sengkap Genis Collagen Di Dinding Pemburu Darah Limfa Dan Ginjal Colagen Tipe Tiga Jika Ditendang Tulang Lengan Atas Kedepan X Rotasi Lalu Merus Tumpang Tindih Dengan Ska Pula Seni Yang Mungkin Terganggu Adalah Artikulasi Humeri Numer Numer Pada Parikiri Fissure Oblique Memisahkan Lobus Inferior Dan Superior Oblique Oblique Fissure Inferior Loop Dan Superior Loop Tulang Karpal Pada Bagian Proksimal Itu Arus Kapoideum Lunatum Tricholatrum Dan Pusif Parm Impulse Harap Sampaikan Melalui Transmisi Impulse Membran Axon Oke Pada gambar Berikut Yang Merupakan Seni Engsel Hinge Join Engsel Itu Adalah Sikul Siku Dan Dengkul Hip Ini Tinggul Belsoket Join Peluru Berikutnya Bagian Dari Sistem Imunitas Disauran Cerna Adalah Pair Paches Intestinal Domain Ada Lymphoid Nodule Inspirasi Saat Kelahiran Kecuali Adalah Diadragma Intercostal Internal External Sterna Pleidum State Dan Vector Minor Ya Ini Yang Merupakan Tuber Konoidium Itu Adalah D Ya Sarkomel Sel otot Untuk Regenerasi Adalah Sel Satellite Satellite Ini Proporsion Ahmed Satellite Satellite Jaringan Ikat Yang menapisi Seluruh Serat Otot Adalah Epimisium Pasien Pasien Nyeri Terus Menerus Lepaha Sementan Di jempol Kaki Dalam Di sisi Kiri Badan Postur Seperti Pada Samping Itu Siatika Itu Merupakan ANP Lumber 4 Atau Lumber 5 Ini Lokasinya Supaya Spermantosola Tidak Bisa Menembus Zona Pelusida Adalah Reaksi Cortical Dan Zonanya Untuk Terlepas Betul Cortical Ocid Melanjutkan Pembelahan Miosis 2 Ocid Menyelesaikan Miosis Saddle Joint Adalah Sendi Antara Trapezium Dan Metakarpal Satu Saddle Per Saddle Joint Carpum Metakarpal Joint With 2 Degrees Freedom Neuro Hipophysis Pada Sepertar Saat Sepertar Ada Sendi Condyloid Condyloid Joint Subtalar Joint Ini Strukturnya Fraktur Column Osumeri Bisebrahi Tingkat Maturasinya Jaringan Ikat Muda Hingga Dewasa Adalah Mesen Kim Ikat Mukus Dan Ikat Longgar Member Nukleus Neuron Tampak Jelas Karena Dindingnya Mengandung Nukleoprotein Bayu Ungu Tangannya Pas Nangis Feeding Dikenal Dengan Tetralogy Gangguan Gangguan Stenosis Diting Kombinasi Empat Hal Overriding Aorta Defects Septum Ventricle VSD Overriding Aorta Hipertropi Ventricle Kanan PDA Tidak Stenosis Pulmonal Diting Lain Tidak 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 Diting Lain Strap Strap Tidak Lain Tidak Diting Lain Baho Lain 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 koronari arteriodecus arteriosus tekanan nervus musculocetoneus otak yang terkenal adalah bisep rahi kalau deltoideus ini nervus aksilaris subscapularis ini nervus perset sama subscapularis trisep rahi itu nervus radialis anconeus juga nervus radialis tipe pembuluh darah dan tunika adventis yang melalui vena fasorum adalah vena besar pemberi makan pembuluh darah bagian yang mendiferensi menjadi placenta adalah tropoplas ini masa sel luar sehingga implantasi dapat dimulai film syarat berasal dari ectoderm nervus mesoderm itu mesoderm itu blood connective tissue traktur pada gambar ini adalah traktur coles distal extraarticular atau stres dikonsum fractures or distal radial metafasial dorsal angulation dorsal angulation dan infection tanpa tipe without involvement of articular surface kalau smith itu distal radius dengan palmar angulation ini nama lain smith itu goyran goyran in the french literature basically these fractures are extra-articular transverse fractures and can be put as a reverse cause fracture the term is sometimes used to describe intra-articular fracture with polar displacement reverse burton fracture or just the articular fracture if benet fracture, it's fracture in first metacarpal and bone which extends into the carpometacarpal this intra-articular fracture is the most common type of fracture of the time, Jepol and it's nearly always accompanied by some degree of subluxation or frank this location of the carpometacarpal kalau boxer fracture itu barum fracture namanya barum a fracture of the fourth and of fifth metacarpal bones transverse neck signal to an indirect force such as striking an object with a closed fist due to axial loading often mistaken for a boxer's fracture which occurs along the second or third metacarpal bones otot yang membentuk rotator cuff sebagai adduksi itu adalah teres minor singkatannya adalah sits teres mayor bukan ya, rotator cuff teres minor ini rotasi lateral adduksi pada bidang scapular subraspinatus itu rotasi lateral dan abduksi pada bidang scapular infraspinatus itu rotasi lateral subscapularis itu rotasi medial otot yang sangat penting 2 tahun lalu suriani 20 tahun berlatih berlari, ia jatuh lalu terdengar bunyi apok di lutut kiri terasa, segera terasa sakit kemudian lututnya bengkak setiap, setelah 3-4 minggu kemudian bengkaknya hilang setiap, diagnosisnya adalah ruptor ACL anterior cruciate ligament 70% 70% anterior cruciate ligament ini strukturnya memegang memegang untuk irama jantung adalah es anut nomor 1 lalu afenot bandahis perkinja penutupan tabung sarap pada masa pembentukan sehingga terpapar langsung dapat menyebabkan namanya neural chip defect Neurogenesis dimulai dari segera kelas neuroplit dari ectoderm trilaminar embryo yang akan melipat untuk neural group bergabung menjadi neural tube penderita asma penyembatan seluruh napasnya ialah di bronchiolus ini contoh perbandingannya normal lebih lebar daripada ya asma ini sempit abstracted airway bagian yang menghubungan yang di lingkar ini adalah ini kristal intertrochanterica di dorsal dan linia intertrochanter di central aksis sendi di bawah ini adalah sumbu ek sagittal flans maksudnya usus ke daerah torak hernia diafragmatika karena kegagalan pembentukan pleuroferitonium diafragmatika membentuk 3 unsur yaitu membran pleuroferitoni septum transversum dan pertumbuhan dari tepi yang berasal dari otot-otot dinding dada gangguan pembentukan itu dapat berupa kegagalan pembentukan seperti diafragmat gangguan fungsi ketiga unsur dengan gangguan pembentukan seperti pembentukan otot pada gangguan pembentukan dan fungsi akan terjadi lubang hernia sedangkan pada gangguan pembentukan otot menyebabkan diafragmat tipis dan menimbulkan event terasi berakhir belum sepenuhnya mengetahui faktor dari penyebab hernia diafragmatika antara faktor lingkungan dan gangguan yang diturunkan otot ini ada fragmatika jadi memasukkan dan memasukkan dengan memasukkan spanyian pembentukan posterior kita ke struktur tubuh manusia jilid 2 mulai dari sistem abdomen korteks repri dibagi menjadi beberapa bagian beberapa bagian tentu memiliki fungsi spesifik korteks visualis primer ada di lobus oksipitalis untuk penglihatannya oksipitalis frontalis temporalis varietal desere bloom tengkorak terdapat beberapa struktur yang dapat dirabah di permukaan tulang struktur di oksipital adalah protuberansia oksipitalis externa nevron adalah unit fungsional ginjal terdapat struktur korteks otot pipi memberi batas pada pipi adalah zygomaticus bucinator bucinator orbicularis oris labialis superior labialis superior orbicularis oris orbicularis oculis daerah daerah yang dikenal apa daerah kecil di permukaan retina mata dikenal istri optic disk tidak ada sel-sel photoreceptor tidak ada bayangan bias yang bias ditangkap sehingga tidak ada gambar yang bias dibaca oleh otak ini merupakan bintik buta optic disk blind spot makula luthia mostly contens mostly contens only contens berdasarkan jenis stimulusnya reseptor pengecap dan reseptor penciuman dikolongkan kemoresseptor histophysiology glomerulus arterial aferen diameternya lebih besar dari arterial aferen secara histologis biologi pelintang usus terdapat dinding terlalu lebih tebal tidak terdapat kili noduli lymphaticis solitary sangat banyak sehingga disebut juga sebagai cancer furt tidak ada tenea poly terlalu lebih sedikit ini merupakan appendix periformis terus buntu kelenjar paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil bentuk ovoid kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid berfokus mengatur level kalsium di dalam darah sel yang men sintesis hormon paratiroid adalah chip cell ini contohnya histologi kewarnaan menunjukkan para tiroid menunjukkan ada panah biru ini adalah oksipil oksipil lada di panah merah ini chip cell gambaran histologi pada anak ini chip cell ini dibatih setan beronjang tempatan tepi kapsul sampai ke dalam kelenjar sekitar 6 tahun terbentuk sel oksipil yang kemudian berasal dari chip cell pada awal pubertas muncul jaringan adipus dan makin meningkat suproporsinya pada manusia dewasa paratiroid tersebut tersebut ada trauma prinsip chip cell atau prinsip besar predominal pada berteriak chip cell ini terdiri dari berukuran kecil dengan nukleus vesicle dan citoplasma full distaining terdiri dari granulose kreatoris dan komplek bonki berukuran besar chip cell berfungsi mensekret serman paratiroid dari citoplasma terdiri dari kapilar secara eksosidosis oksipil itu berukuran lebih besar dari chip cell di mana spesial mengetahui foto yang nyelang intudinologaster terdiri dari terdiri dari terdiri dari terdiri dan terdiri perlindungi terdiri dari Dilarus bergeng Tuan D usia 40 tahun dari ulu hati Sering sendawa Setelah makan, Tuan D mengalami erosi di Mungkosagaster Lokasi di ulu hati Terletak di regio apa? Di indeng abdomen? Epigastrium Epigastrium Ulu hati Canalis sacralis Kelanjutan dari canalis vertebralis Bagian sacrum Struktur yang dilewati adalah Kauda equina Artikulatio sacroiliaca Hubungan terletak di antara tulang sacrum dan ileum Struktur tulang ileum Hubungan dengan tulang sacrum Bagian posterior adalah auricula Uterus merupakan salah satu Organ genitalia interna Memiliki hubungan dengan Ligamentum yang menghubungkan uterus Dengan dinding lataran pelvis adalah Ligamentum cervicalis transversum Terus adalah Jadi ligamentum rotundum ini Teres uteri Bundar Berjalan dari taut Taut uterotubal Melalui canalis inguinalis Menuju labia mayor Kalau latum ini Ligament yang lebar Sebagai lipat peritoneal Frontal Peritoneal frontal Ovariproprium itu Pinggir lateral uterus Dengan ovarium Ini lateral Ligamentum cardinal Atau ligamentum transversum serpisis Ini kardinal Menghubung serpik Dengan Pepsateral tadi Sediaan histologis Dijempai Struktur jaringan ikat Longgar Irreguler Pembuluh darah Sarap Glandula salivatoris Minor Kadang Bercet glandula sebacea Ini adalah struktur Submukosa dari Mukosa mulut For this spot Palum kosa itu epithel Dan lamina propria Tidak Jadi jaringan Ikat Oke Hormon yang Yang dihasilkan ovarium Terhadap Siklus endometrium Estrogen Terutama di Scressylous cell follicle Proyeksi warna hijau Ini adalah Daerah Meniri-ali dari Fisika VLA Estofisiologi Siklus menstruasi Dijelaskan Adalah berkembangnya Palika bersama dengan Mengingkatnya Hormon LH Tubuli recti Di etrafisi oleh epithel Ini adalah Epithel Squamous Komplek LH Kepita Kolonnya Rectopropi Suricoblet Ultraberkun LH Pelinga dalam Penyepanan Ini adalah Cochlea Histofisiologi Servic Merupakan Peras penipisan Pembukaan Servic Relaksin Hormon Hormon Nothel Induksilisis Rabut Kolagen Dalam Servic Collagenous Connected Tissue Hormon Estrogen Mikrosis LH Fiskus Histofisiologis Tentang Siklus Menusrasi Tentang Opulasi Sebagai berikut Yaitu Saat Opulasi Kadar Tinggi Neopulasi Sejajar Karakteristik Agnesa Kulit Adalah Ketikula Rambut Dari Kratin Fisiologi Prostat Adalah Bagian yang Potensial Membengkak Mengalami Hiperpasial Gondola Zona Transisi Kalau yang Mengalami Keganasan Ini Zona Perifer Ini Kalau Kapsul Mestinya Dibentuk Oleh Ikat Padat Stroma Dibentuk Oleh Kelenjar Padat Kelenjar Padat Seseo Otopolis Di Kapsul Justru Jadi Dari Glandula Glandula Tubulo Bukan Afel Asinar Tere Tere Stoles Akibat Percanian Nastopolis Pembulu Darah Gastric Coronary Fein And Stric Fein To Distort Kemudian menghasilkan pigment kulit reaktifasi epidermis berperanfungsi tersebut, stratum spinosum, melanocyte, untuk proses warna, pigment. Testis berasal dari kronjar tubular kompleks. Nama struktur untuk penanjuran kecil, labia minor, homolog dengan klitoris. Klitoris ini unlock penis. Kumpulan serabut-serabut, hemisferium seri berkiri-kiri-kanan, itu corpus callosum. Ini corpus callosum. Padaan epiduralis, pencahayaan pembuluh darah cabang dari arteri meningia media. Berasal dari fosa termosilaris, di dalam fosa enteratemporalis. Duktus epideference, dilapisi epithel, silindris, dengan stereocilia. Stereocilia, epithel, silindris, kompleks. Karakteristik kronjar minyak, itu bermuara pada folikel rambut. Bermuara pada folikel rambut. Turis wanita ini tadi sel untuk proses yang terjadi pada kulit turis. Menghasilkan pigment yang penggelapan warna kulit, ini melanocid. Melanocid memproduksi melanin, pigment gelat, mempengjawab untuk warna kulit. Melanin punya segala fungsi tubuh. Permukaan tulang beberapa struktur, lekukan alur, lekukan dalam, itu fosa. Lekukan luas, kalem prosesus, itu ponjolan, pasat. Davoramen. Ficondilus, ponjolan, bukan persengian. Tepatnya di atas kondilus. Ficirocranium. Tulang rahang bawah adalah os mandibula. Berbeda dengan plika longitudinalis gaster. Plika sekeras tampak tinggi. Ini istologi dari C. Junum. Plika tinggi. Bula darah yang tersumbat pada Tuan Cartagena. Lumpuh sepada badan, gerakan tangkiri sulit. Lepun mengerti situs yang parah datang. Tanda stroke ischemic. Non-memorajic. Hemiplegi sinistra. Merupakan cerebrimedia. Penyusun kranium. Os etmoidal. Keluaran yang serabut nervus olfaktorius. Itu lamina cribrosa. Os etmoidalis. Poramen magnum. Di tulang tengkorak. Os occipital. Poramen magnum. Occipital bone. Waktu ideal untuk fertilisasi. 2-3 masa ovulasi. Untuk fisiologi tentang sikus men. Adalah. Saat ovulasi keadaan asa tinggi. Ovulation. Faktor pelepas hipotalamus ke adenohipofisis. Adenohipofisis adalah terdesal. Diatur neuromor. Neuropeptida. Faktor pelepas dari neuroni hipotalamus. Memstimulasi atau mengambat pelepasan hormon endokrin di adenohipofisis. Membawakan hipotalamic hipofisial portal system. Eminencia meriana. Ambus anterior. Loop of Henle. Chloride pump. Obat diuretik segmen ini. Tubulus nephron. Dictus convultus proximal. Oboidal. Oboidal. Itu area besar kotor. Bila bawa terasa kencang. Akibat dari BAK Pencing tidak besar BAK Colok dubur Pembesar penger prostak Itu berarti Hiperplasia prostak BPH Struktur ditunjukkan PANA Ini merupakan Foraminas sacralis anterior Atau Pelvica Juga superior Prosesus Tipe superior Transversalis Maktorium Lokasi tersering Untuk fertilisasi Adalah Tuba Utterina Pars ampulli Oviduk Fertilisasi Usually Jadi kalau Di stum Ampulla Ambatan struktur apa nih Penyebab Surat biakan Penyer prostak Atau di Retra Pars prostatica Panjang kurang lebih 3 cm Karena ini Panjang prostat Sinus prostaticus Crystal Eginalis Karena Inguinalis Di batas Bawah Batas Bawah Karena Inguinalis Adalah Legamentum Inguinalis Dan Ligamentum Lacuna Pada abdomen Terdapat peranjalan Visceral abdomen Disebut Ernia Untuk yang hitam ini Disebut Ernia Umbilicus Epigastric Epigastric Incessional Femoral Indirect Itu Di opening Of the Inguinal Canal Direct Inguinal Itu nearly Opening Of the Inguinal Canal Identifikasi Follicle Pada Ovarium Follicle Sekundar Ditandai Dengan Antrum Ovarium Ovarium Primar Ovarium Flat Space Between Granulosa Letak Vagina Muscular Di Abdomin Setinggi Linea Arquata Di atas Ini Arquata 2x3 Histofisiologi Tuba Peristaltic Karena Kontraksi Muskular Di Lapisan Muscular Sama Anggerakan Silia Cell Columnair The Oterian Tubes Have No Contact With The Ovarice And The Oval Oocyte Is Cast Into Peritoneal Caption Beating Silnia On Devembri Crite Currens Carrying The Oocyte Into The Oterian Tube The Oocyte Is Carried Toward The Oterian By Verstaltic Ancillary Reaction Non Siliated Cells Cells Oocyte Sperm Nourish Moist Resolving Visceral Pertanum And That Supports The Oterian Ships Mendingnya Selain sistem Membrani Melapisi Sistem Cera Pusat Nama Bagian Mending Saya Melekat Langsung Keberbukaan Otak Adalah Piamater Nah Ini Otak Piamater Penyebab Splendomegali Ini Tanya Arigas Hepatitis B Adalah Bendungan Vena Gastrica Sinistra Nomor Regi Akan Bawa Dikeriksa Oleh Dokter Adalah Inguinalis Sinistra McBernie Inguinalis Sinistra Ini Apendik Sel Basofil Parcistans Adinopolis Masjid Hormon ACTH Basofil Basofil Ya Basofil Ini Gereka Gerekaan Temporo Manibular Otak Untuk Retraksi Manibular Posterior Fibro Muscul Temporalis Serabut Horizontal Ya Ada Traksi Ya Seperti Contal Ada Depresi Pterigoid Protrusi Pterigoid Ada Pasif Masjid Tan Regulat Raptek Bocinata Untuk Mimik Struktur Yang Terganggu Pada Gambar Adalah Fraktur Transversal Tulis Sensori Neural Organan Corti Pasti Stalis Untuk Kasus Apanya Pit Pit Tari Adenoma Tumor Ini Mengenai Anak Dibandang Penutupan Dampeng Epipise Gigantisme Jadi Sama Totrop Kelebihan Hormon Hormon Pada Dewasa Pada Cebol Penghubung Gaster Struktur Penghubung Gaster Organ Pistar Abdomen Temper Tanyum Omentum Transversum Warna Putih Daripada Bupil Lensa Katarak Struktur Dengan Tiga tulang Ini Adalah Acetabulum Helium Isium Dan Pubis Kemudian BAB BAB Hitam Penyebabnya Pada Sirosis Ini Adalah Ruptur Persis Polis Akibat Bandung Venegastrica BAB Venegastrica Ibutan Separa Asofario Acetes Trombosis Penyebabnya Di perkenaan Bawah Ini Pandemic Positif Pandemic Positif Pendisitis Segalanya Pada Mukosa Pendik Meregang Sekat Duramater Hemisper Kanan Dan Kiri Falt Cerbri Falt Cerbri Karakteristik Dermis Bagian Besar Terdiri Atas Serat Jaringan Ikat Jaringan Ikat Irregular Arcus Vertebre Cara Posterior Menurut Tonjolan Proses Spinosus Proses Spinosus Radical Spinosus Anterior Dilek dari superior Manakah Untuk menangkap Dan meneruskan Rangsangan Keseimbangan Di telinga Hair Cell Di kristal Ampolaris Sacculus Dan Utriculus Sel mana Adrenal Untuk Mineral Corticoid Steroid Scrating Pada zona Glomerulus H Nanocorticoid Pengelapan Warna kulit Itu Stratum Basal Dan Stratum Spinosum Melanocid Bagian Nefron Untuk Keseimbangan Asam Basah Cairan Tubuh Adalah Dutus Convoltus Distalis Rasa Pengecap Di bagian Lidah Untuk Paralisis Nervus Pasialis Apa Lingualis Otat Untuk Menegangkan Kulit Leher Adalah Latisma Cis Depresion Titan Fasional Neck Nama Garis Sepanjang Lateral Rectus Abdominis Adalah Semilunaris Larkuatannya Di bagian Bawah Steroid Terletak Di antara Milkus Dan Kubis Lateral